Pemirsa Sidang Paripurna DPRD Alor diwarnai aksi protes massa yang nekat menerobos pintu pagar kantor DPRD menggunakan mobil. Selain itu kericuhan juga terjadi di ruang Sidang Paripurna dengan salah satu agenda pemberhentian ketua DPRD terjadi di Alor, Eni Anggrek. Diduga masa pendukung ketua DPRD Alor, Eni Anggrek ini berhasil terobos halaman kantor DPRD setelah terlibat aksi saling dorong dengan Satpol PP. Menggunakan sebuah mobil pick up saat melakukan aksi demo dengan berorasi di depan kantor, mereka merangsik masuk setelah pintu pagar berhasil dirobohkan. Mereka sebelumnya tidak diperbolehkan masuk oleh petugas yang sudah menutup pagar. Pemirsa Sidang Paripurna yang salah satu agendanya putusan pemberhentian ketua DPRD Alor dari pimpinan DPRD. Namun masa pendukung yang datang ini melakukan protes kepada kinerja badan kehormatan DPRD, di mana mereka berorasi tentang indikasi korupsi biaya perjalanan dinas oleh empat oknum anggota DPRD, salah satu diantaranya adalah ketua BK. Sementara ketua DPRD, Eni Agrek yang sejak awal telah memprotes keras kebijakan yang diambil BK terkait larangan dia memimpin sidang-sidang internal maupun pembacaan keputusan pemberhentian dirinya tampak kesal. Ini yang hadir dan duduk di meja pimpinan itu tampak melapiaskan kekecewaannya, sehingga dirinya beberapa kali melakukan interupsi saat sidang akan dimulai, bahkan dirinya sempat mengambil dokumen yang berada di meja pimpinan, namun di tepi sedangannya sehingga kericuhan pun tak terhindarkan. Agenda yang kedua adalah surat keputusan tentang pemberhentian ketua DPRD. Meski sempat melor, namun agenda sidang paripurna yaitu paripurna dalam raga penutupan masa sidang 2022 dan pembukaan masa sidang 2023 serta paripurna pembahasan dan penetapan rancangan keputusan DPRD tentang pemberhentian pimpinan DPRD tetap dilaksanakan. Tentang putusan yang mereka baca itu tidak sah, menurut saya. Karena apa? Karena jatuh manus itu mereka buat, itu tanpa saya ketahui. Karena saya ketua DPRD, ketua manus. Jadi itu tidak sah. Tadi saya sudah sampaikan di dalam paripurna juga. Apapun kalian mau putuskan, itu tidak sah. Karena jatuh manus yang kalian buat, saya tidak diberikan undangan. Tidak diberikan oleh sekuan, tidak diberikan oleh kepala persidangan bahwa ada jatuh manus yang memutuskan begini. Itu tidak ada. Karena saya berada di kantor. Kasus pemberhentian ketua DPRD sebagai pimpinan DPRD ini Buntut dari pernyataan Eni Anggrek di salah satu acara bersama KPK di Kupang. Dimana dalam pertemuan itu, Eni menyatakan bahwa pembangunan kantor DPRD Alor dan pasar Kandelang itu dibangun dengan sistem multi-years, tetapi kemudian pemerintah secara sepihak menjadi kontrak tunggal. Pernyataan inilah yang mengundang reaksi pemerintah Kabupaten Alor. Layankan surat ke DPRD, salah satu poin menyatakan akan work out saat Eni Anggrek masih pimpin sidang anggaran di DPRD. Dari Alor Dhani Manu, Tim Ainews melaporkan.